Hai, yang dimaksud rumus indeks match, yakni gabungan rumus indeks dan rumus match, di mana rumus match digunakan sebagai pengganti row 6, kolom 6 atau area 6, yang ada di dalam rumus indeks. Mari kita bahas, bagaimana penggunaan rumus indeks match dan contohnya. Match sebagai row 6, pada kasus ini diharapkan, Saat sel J5 dipilih anak 4, maka pada nilai IPS, akan menghasilkan 91. Buat rumus indeks terlebih dahulu, untuk array, ambil data yang ingin ditampilkan, yakni data nilai IPS. Row 6, karena anak 4 berada di baris keempat, kita buat 4. Agar pada row 6, dapat berubah otomatis, sesuai dengan urutan baris nama, kita gunakan rumus match, dengan lookup value, nama anak di sel J5, lookup array, yakni data nama anak. Untuk match type, pilih 0 agar mencari sama persis. Maka setiap sel J5 dirubah. Rumus match, akan menentukan posisi baris, dari data nama, sehingga rumus match ini, bisa kita gunakan. Sebagai row 6, yang berada pada rumus indeks, dan nilai IPS, akan berubah otomatis, sesuai dengan nama yang dipilih. Untuk mengambil data ID, yang berada pada posisi kiri data nama. Kita tinggal merubah arraynya, sesuai dengan data ID. Match sebagai row 6 dengan dua kriteria, kasus ini dipakai, ketika sebuah data bersifat ganda, dan diharapkan, mengambil data, yang memenuhi kriteria data ID, dan kriteria data nama. Pada kasus ini diharapkan, menghasilkan nilai bahasa yakni 76. Jika dirubah data nama, menjadi tuan 2, diharapkan menghasilkan nilai 84. Buat dahulu rumus indeks, dengan array data bahasa. Dengan row 6, buat 10 saja terlebih dahulu. Untuk menggantikan sintag row 6-nya, kita gunakan rumus match, lookup value. Buat saja 0 dahulu. Lalu lookup array. Buat logika persamaan. Kriteria ID pada cell J5, sama dengan, data ID, pada cell B4 hingga B14, dikalikan dengan. Kriteria nama, pada cell J6, sama dengan, data nama, pada cell C4 hingga C14. Maka jika dilihat, dengan menekan tombol F9 pada keyboard, maka data yang sesuai dengan kriteria, ID dan nama, akan menghasilkan nilai 1. Sehingga pada lookup value, kita buat 1. Dan match type, kita ambil 0, agar mengambil sama persis, karena kita menggunakan array. Tekan Ctrl Shift Enter. Dan rumus match ini, kita gunakan untuk row 6, pada rumus indeksnya. Dan bila terdapat data, yang tidak memenuhi, kedua kriteria, akan menghasilkan error NA. Match sebagai row 6, dan kolom 6. Kasus ini mencari, kriteria nama anak, dalam bentuk row, dan mencari, kriteria mata pelajaran. Dalam bentuk kolom, jika nama anak 3, dan mata pelajaran bahasa, maka nilai yang diharapkan, adalah 79. Indeks, ambil array dari sel C4 hingga sel F14. Row 6, buat dahulu 3. Dan kolom 6, buat dahulu 3. Sekarang kita buat, rumus match, untuk menggantikan row 6, dan kolom 6. Match. Lookup value. Cell J5. Lookup array. Yakni data nama. Lalu match type, pilih 0. Lalu buat lagi rumus match. Lookup value. Cell J6. Lookup array. Yakni data pelajaran. Lalu match type, pilih 0. Jadikan match nama, menjadi row 6, pada rumus indeks. Dan match mata pelajaran, menjadi kolom 6, pada rumus indeks. Match sebagai kolom 6, kasus ini diminta, total nilai mata pelajaran, sesuai kriteria cell J5. Jika dipilih bahasa, maka akan menghasilkan 896. Silahkan buat rumus indeks, dengan array, dari cell D4, hingga cell F11. Row 6 dikosongkan, dan kolom 6, kita buat dahulu 2. Untuk menggantikan kolom 6, kita gunakan rumus match, dengan lookup value, cell J5, lookup array, data mata pelajaran, dan match type. Ambil 0, dan silahkan pindahkan, rumus match ke kolom 6, pada rumus indeks tersebut. Dan tambahkan rumus sum, pada rumus indeks match tersebut. Maka pelajaran bahasa, menghasilkan 896, dan IPA, menghasilkan 936. Match sebagai row 6 dan area 6, kasus ini ada di tabel gaji PNS, dengan posisi data tidak sejajar, di mana diminta mencari gaji, berdasarkan masa kerja dan ijasa. Kita bisa menggunakan rumus indeks, dengan sintak kedua, yakni referens, buka kurung, pilih setiap data, dengan menahan tombol kontrol. Row 6, buat saja angka 2 dahulu. Kolom 6, pilih 2, karena data gaji, berada di kolom kedua, pada setiap datanya. Pada area 6, kita buat saja 3 dahulu. Sekarang cari nilai row 6, menggunakan rumus match. Lookup value, cell L5, lookup array. Sel A5, hingga sel A10. Match type, karena data masa kerja, dalam bentuk rentang, dan berurutan dari kecil ke terbesar, kita gunakan 1. Kolom 6 tetap di angka 2, dan area 6, kita gunakan rumus match, agar dapat dinamis, sesuai dengan potongan array. Lookup value, cell M5, lookup array, kita gunakan kolom bantu. Yang berisi data sekolah, yang berada di cell B17, hingga cell J17, match type, ambil 0. Pindahkan, rumus match tersebut, ke dalam area 6, pada rumus index. Buat absolut semua cell, dengan menekan tombol F4, kecuali lookup value pada rumus match. Maka gaji pens, berdasarkan masa kerja, dan ijazah, sudah dapat ditentukan. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.